oke halo guys kembali lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kode QR code di aplikasi word excel ataupun aplikasi lite nya ya seperti juga di powerpoint juga bisa dipakai oke jadi langsung aja ya guys oke di word ini seperti yang bisa kalian lihat kita akan membuat kode QR code seperti ini guys ini nama barangnya kode barang harga dan juga QR code punya nah untuk membuat ini gimana ini mudah guys kita hilangin dulu ya oke di sini kalian langsung aja ke bagian insert punya guys bagian insert kalian cari dengan kata add in guys kalau di tempat kalian bagian word nya belum ada kalian bisa cari di kolom search punya dengan ketik add in ini guys kalian tinggal klik aja oke sudah seperti ini langsung ke bagian store punya klik dan di kolom search ini kalian bisa mengantikan dengan kata keyr for office seperti ini guys lalu di search aja nah ini kalian tinggal tambah aja langsung dengan klik yang tombol tambah ini ya lalu pilih bagian ok sorry maksud saya yang continue punya tunggu sampai kolom QR office nya muncul di bagian kanan disini guys nah setelah seperti ini langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal copy aja kode barang kalian bisa di ZRL dan C ya lalu di bagian QR for office ini kalian bisa ubahnya ke bagian custom punya guys setelah seperti ini kalian tinggal paste aja kode barang yang tadi sudah kalian copy ya seperti ini nah disini yang bisa kalian lihat dia akan membuatkan kode QR code buat kalian disini 50 kosong 50 38 ya disini juga 50 38 berarti sudah terbuat ya QR code nya nah untuk option nya punya ini tuh warna dari QR code yang akan kalian pakai default nya itu hitam tapi kalian bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian guys disini saya akan memakai yang hitam aja karena ini sebagai tutorial aja dan ini adalah background nya yang berwarna putih ya jadi ini warnanya putih background nya disini nah untuk size nya ini terserah kalian guys kalian bisa memperbesar ataupun memperkecil ke kanan berarti ukur nya tambah besar ya tapi kalau ke kiri berarti akan mengecil seperti ini nah kita perbesar dulu aja seperti ini ya nah untuk error correction nya ini saya biasanya pilih yang bagian 15% ini jadi saya gak otak ketik lagi kalian bisa ke low kuartal ataupun yang tinggi punya terserah kalian kalau disini pakai yang medium aja udah oke setelah seperti itu kalian tinggal pilih yang insert aja kalian klik maka akan tercetak ya kode QR code yang barusan kalian buat ini di bagian baris QR code punya nah disini kalian bisa juga mengatur size nya ya bisa di perbesar ini atau dilebarin atau kembali atau mau dikecilin juga oke boleh tergantung dengan keinginan kalian gitu guys cara seperti ini juga bisa kalian pakai di kolom excel punya guys kita close dulu kita buka excel nah seperti yang bisa kalian lihat disini saya sudah punya kolom nama barang kode barang harga dan QR code ya disini juga caranya sama jadi kalian tinggal masuk aja ke bagian insert dan cari dengan kata add in jika kalian tidak menemukannya kalian bisa cari di kolom juga sama caranya dengan add in gini gini ya sorry dan pilih yang bagian ini ya guys jangan yang bagian atas ini ya kalian pilih lalu sama seperti store punya ketik dengan kata QR for office ini ya lalu di search tambah kembali add continue tunggu sampai muncul di bagian kanan caranya juga sama guys kalian tinggal copy kode barang yang ingin kalian buat QR code nya kita copy aja lalu sama kita masukin dengan custom nya ganti lalu di paste kode barangnya oke setelah seperti ini sama caranya ya guys option nya kalian mau ganti warna juga terserah background nya mau diganti juga boleh size nya mau dibesar kecil terserah kalian medium nya juga kalian atur sendiri setelah seperti itu sama langkah nya kalian tinggal pilih yang bagian insert disini ini kita arahin dulu cursor tempat yang ingin kalian munculkan QR code nya kita klik di bagian kolom QR code setelah seperti ini kalian tinggal insert saja seperti yang bisa kalian lihat disini maka QR code nya akan tercedak disini ini bisa kalian tarik mau di kasih di bagian atas bawah terserah kalian dan ukurannya juga sama kalian mau memperbesar seperti ini juga oke mau dikecelin ini juga gak masalah jadi seperti itu caranya dan ini pun juga sama kalian bisa menggunakan cara seperti ini di aplikasi powerpoint jadi sangat mudah sekali untuk membuat QR code untuk kode barang ataupun sesuatu yang lain gak harus kode barang jadi seperti itu oke sekian dulu tutorial saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya